Saudara Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga di pemakaman. Di Kota Malang, pedagang bunga meraup untung berlipat di hari Lebaran. Seperti yang terlihat di pemakaman umum samaan Kota Malang, di momen Lebaran banyak warga yang datang ke makam untuk bersiarah dan jumlah penjual bunga pun lebih banyak dibanding hari biasanya. Salah satu penjual bunga mengaku di hari Lebaran seperti ini, penjualan bunga di tempatnya mengalami kenaikan cukup tinggi. Bunga yang biasa digunakan para peziarah saat ke makam ini pun harganya naik hingga 2 kali lipat. Jika di hari biasa, harga bunga Rp 5.000 per kantong kresek yang berisi bunga mawar, sedap malam, dan daun pandan, maka di hari Lebaran kali ini naik 2 kali lipat menjadi Rp 10.000. Bahkan penjualan bunga mengaku bisa meraup untung hingga Rp 5.000.000 di momen Lebaran. Kalau sekarang 100 itu 200.000, 100.000 itu 200.000 yang 150.000, tapi kalau harga biasa hanya Rp 25.000-50.000. Kalau yang di plastik ini berapa? Ini Rp 10.000.000. Biasanya berapa? Rp 5.000.000. Kalau momen Lebaran seperti ini, Ibu bisa meraup untung sampai berapa sih? Sampai Rp 4.500.000.000. Penjual bunga mengaku naiknya harga bunga ini karena permintaan yang cukup tinggi dari pembeli. Selain itu, penjualan bunga di Lebaran ini juga lebih tinggi dibanding Lebaran tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.